Aku balik dulu, karena apa? Aku menggunakan teknik gravitasi. Udah gampang banget pokoknya Korean LR udah lewat. Hai guys, welcome back to Nail Spice Cinderella. Jadi buat kalian yang belum tau aku nama aku Jennifer, hari ini aku mau bikin tutorial gimana caranya mengaplikasikan nail art ala-ala Korea. Jadi ada efek-efek yang glass bloops, kayak gitu. Kalau kalian gak tau, ini contoh fotonya. Akhirnya kita seperti ini. Langsung aja sekarang aku akan play videonya, tapi kalian jangan lupa sebelum tampan videonya ini, wajib banget subscribe to youtube channel aku dan juga di like videonya, di komen di bawah. Kalau kalian mau request apapun mengenai nail art, aku langsung aja masuk ke tutorialnya. Dan guys, happy watching! Oke, tahap pertama itu kalian aplikasikan polijel. Jadi aku menggunakan acrylic gel atau polijel yang kalian biasa sebut ya. Nah, itu aku aplikasikan di nail tip yang udah aku pasang gel color. Jadi itu aku pakai nail tip ya guys ya. Nah, nail tip ini aku udah kasih color, tapi aku belum kasih top coat. Ingat kalau kalian pakai nail tip, polijel, acrylic gel, kalian gak perlu lagi menggunakan base coat. Jadi di sini aku sudah langsung menggunakan gel color aja. Dan kebetulan ini gel color-nya warna-warna nude, tapi glitter kayak gitu. Sebenarnya ini buat cat eyes gitu ya. Tapi karena memang aku lagi gak tau kemana tuh ada magnetiknya gitu, ilang. Jadi udah lah aku langsung mengaplikasiin. Cuma warnanya jadinya bagus ya. Korean nail art itu kan biasanya emang identik warnanya lebih soft. Dan ini tuh pink-pink soft tapi glitter kayak gitu. Nah, sekarang aku sedang mengaplikasikan acrylic gel-nya atau polijel-nya. Ingat kalau polijel ini, cara mengaplikasikannya gak perlu terlalu ditekan. Jadi kayak disentuhin aja gitu loh permukaan atasnya. Dan aku sedang meratakan ya polijel-nya. Nah, kalian gak perlu ragu untuk membuang sisa dari polijel-nya. Tapi kalau kalian mau gunakan lagi untuk tangan sebelahnya juga iso oke sih, gak masalah. Karena ini acrylic gel ya. Bukan powder. Kalau powder kan emang kalau udah lama kayak gitu, biasanya akan menjadi keras. Kalau ini kan polijel masih bisa digunain lagi. Karena emang harus menggunakan UV-LED. Itu udah mulai rata. Jadi tahap pertama ingat pasang dulu gel color. Setelah dua lapis kalian taruh polijel. Karena emang aku mau tambahin efek-efek glass kayak gitu. Nah, sekarang aku tambahin aksesoris. Jadi ini aksesoris yang bakal nanti sebagai foundation atau base-nya untuk glass bloops-nya ya. Tapi sebelumnya aku pasang dulu. Top coat. Jadi ingat kalau mau pasang aksesoris itu, setelah pasang polijel kalian pasang top coat. biar dia lebih rekat. Nah, sekarang aku udah mengaplikasikan aksesorisnya. Jadi itu kayak ring kayak gitu. bentuknya bulat. Jadi di tengahnya akan aku isi tetep menggunakan kayak shield stone. Jadi kayak kerang-kerang kayak gitu. Nah, ini aku udah isi pakai shield stone atau kerang ala-ala kayak gitu ya. Ini yang akan membuat dia menjadi efek korea-korea nail art itu akan lebih keluar. shield stone ini kalian nggak perlu potong terlalu besar. Jadi kalau aku tuh biasanya aku kan potong kecil-kecil banget. Misalnya cuma 3 tapi besar-besar. Jadinya pasti akan lebay. Cuman kalau kalian potongnya kecil biar itu 5 atau 10 sekalian. dia nggak akan terlalu lebay. Karena memang kan ya ukuran kuku kan nggak mungkin gede-gede banget ya. Nah, jadi kan tadi kan udah aku masukin. di UV LED selama 60 detik. Nah, sekarang aku taruh di atasnya satu tetes top coat. Jadi aku bubuhi top coat lagi di atas permukaan yang ada di dalam ringnya aja. Jadi ingat top coatnya cuman di bagian yang ada di dalam ringnya. Dan aku sedikit agak puter kayak gitu. Jadi itu nggak aku tekan. Cuman aku kayak... Cuman kayak... Setelah itu, setelah dia terisi, itu ada volume di tengahnya. Aku balik dulu. Karena apa? Aku menggunakan teknik gravitasi. Biar kenapa? Biar blubnya itu nanti si gelasnya itu ya. Biar dia tuh menjadi halus permukaannya nggak keradakan kayak gitu. Udah aku balik beberapa detik. Baru aku masukin lagi ke UV LED selama 60 detik. Ya, jadi gitu aja. Sebenernya yang simpel banget ya. Sending ingat teknik gravitasinya. Kalian balik aja itu top coat yang udah kalian taruh di atas ringnya tadi. Dan hasilnya akan jadi nimbul seperti itu. Wow, keren banget kan? Jadi udah gampang banget koknya korea nail art udah lewat. Nah, langsung aja sekarang kita pasang cuticle oil. Jadi ya inilah hasilnya. So, kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like. Thank you so much for watching and see you in the next video. Bye bye!